Pemirsa gambar gembira bagi masyarakat Jambi yang mencintai semasana lingkungan yang asri, nyaman serta tenang. Saat ini rumah Kito Resort Hotel Jambi telah melunching Villa Rumah Kito dengan fasilitas private pool yang berlokasi di rumah Kito Resort Hotel Jambi, Komplek Purimayang Kota Jambi. Berikut liputannya, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Plus Menjek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Audina, pamit undur diri dan sampai jumpa. Jek TV, inspirasi kita. Rumah Kito Resort Hotel Jambi telah melunching Villa Rumah Kito dengan fasilitas private pool. Selain harga yang affordable, tamu yang menginap akan menikmati berbagai macam fasilitas hotel dengan standar pelayanan terbaiknya. General Manager M. Toha mengatakan, terdapat dua jenis villa rumah Kito. Ada dua bedroom dan satu bedroom. Bukan saja memberikan ambience berbeda, selain menikmati sarapan pagi. Dengan luas kamar 81 eski meter persegi, tamu-tamu disuguhkan dengan fasilitas Ruang tamu, ruang makan, microwave, coffee maker, private pool, pool deck, sunbat, kamar tidur, sofa, TV, AC, safety deposit box, lemari pakaian, bija rias, kamar mandi bathtub with sky view, dan standing shower. Para tamu-tamu juga tetap dapat menggunakan fasilitas perspira gratis di lingkungan hotel. Selain itu juga, tamu yang memerlukan fasilitas antarjemput bandara akan diakomodir dari hotel dan itu tidak dikenakan charge. Bahkan di villa juga disediakan welcome snack gratis untuk tamu yang menginap. Bahkan untuk villa dengan dua bedroom, dengan luas kamar mencapai 126 eski meter persegi, tamu memiliki kesempatan kumpul keluarga besar sambil menggunakan fasilitas private pool. Guna mendapatkan berbagai kemudahan dan keuntungan dalam memesan kamar, serta benefit lainnya yang sangat sayang jika dilewatkan. Rumah Kito by WH juga dapat diakses melalui www.waringinhospitality.com atau www.rumahkitobywh.com Tim Liputan, Jek TV, melaporkan.